Saya sampaikan semua, sekalian, hari ini adalah kegiatan yang kedua ya. Jadi setelah kemarin perdana, bulan lalu, Pak Pijakarta dengan hostnya Universitas Syahid, dan sekarang yang agenda kedua, hostnya dari Universitas Bakri. Nah mungkin untuk kesempatan kali ini, format kita adalah sebenarnya diskusi ya. Jadi makanya hari ini kita mengundangnya sebagai pembahas, yaitu Pak Wahyudi David, adalah tim dosen dari Universitas Bakri, yang akan membahas artikel ini ya mengenai consumer behavior ya, atau consumer perception. Mohon maaf, ini ada suara. Jadi Bapak-Ibu sekalian, nanti kita mungkin akan mendengarkan presentasi singkat dari Pak Wahyudi, 15 menit, kemudian kita nanti akan lanjut tanya-jawab. Mungkin kita santai saja ya Bapak-Ibu, jadi formatnya nggak terlalu resmi atau formal. Nah untuk paper yang akan kita bahas ini dari jurnal, judulnya Appetit, kalau Bapak-Ibu belum pernah dengar, jurnal ini mungkin bukan masuk core food science, tapi ada irisan, yaitu di bidang sensory, food sensory, kemudian consumer behavior, dan seterusnya. Jadi langsung saja kita efektifkan waktu yang ada. Kepada Pak Wahyudi David, saya persilahkan. Terima kasih Pak Kurnia, terima kasih kepada Patpi Jakarta yang sudah menyenggelakan acara kegiatan Friday Talk hari ini. Yang saya hormati ada Pak Prof. Umar juga di sini. Mudah-mudahan ini juga silaturahim juga, karena sudah lama juga saya beberapa kali rapat juga tidak bisa hadir. Bapak-Ibu sekalian, terima kasih atas atensinya untuk hadir pada Friday Talk hari ini. Terkait dengan paper yang dibahas hari ini, mungkin sudah di-share juga oleh Panitia, dan itu penakses ya. Penakses, jadi Bapak-Ibu juga bisa cek, bahkan Bapak-Ibu juga bisa mengakses datanya ya. Jadi ada dua appendix gitu ya. Satu appendix terkait atau lampiran terkait dengan pengolahan datanya, yang satu data, raw datanya. Jadi juga bisa diakses gitu ya. Baik. Nanti mungkin formatnya itu seperti apa namanya, ada satu paper yang kita akan bahas dari perspektif ilmu kita gitu ya, meskipun Appetit ini memang banyak beririsan dengan bidang lain. nanti akan saya berikan kata kunci-kata kunci yang memang menarik untuk kita kembangkan gitu. Mungkin inspirasi bagi yang melakukan penelitian, atau inspirasi bagi yang ingin mengembangkan produk gitu ya. Ini di Prodi Ilmu dan Teknologi Pangan Unitas Bakri, sudah sering kita lakukan Friday Talk seperti ini gitu ya. Jadi setiap dosen, setiap bulan itu memberikan satu paper yang akan dibahas, kemudian nanti ini akan memperkaya cara kita untuk melakukan riset gitu ya. Baik, kita mulai ya. Jadi sebenarnya judul dari paper tersebut adalah The Snack That Has It All, People Association With Ideal Snack. Jadi Bapak-Ibu juga sudah download atau mungkin sudah baca gitu ya. Namun nanti kita coba lihat isi dari paper ini, itu terkait dengan karakteristik sensory yang dimiliki oleh konsumen gitu ya, atau yang berpikir oleh konsumen gitu ya. Apa yang menurut mereka itu ideal ya, Snack yang ideal menurut mereka gitu ya. Nah, saya siapkan ada 10 slide, jadi nanti mungkin saya highlight saja hal-hal yang penting kita untuk diskusikan atau penting kita untuk ketahui gitu ya. Bisa terlihat? Oke. Ini menarik ya, jadi si Karolin dan teman-teman ini, background mereka itu justru di eksperimental psikologi ya. Eksperimental psikologi dan ada yang sosial dan health organization psikologi. Jadi lebih ke psikologi gitu ya. Namun ini menjadi kenyataan juga bagi kita yang sering penelitian sensory gitu ya. Ternyata sensory itu kan sensasi yang kita terima dari pancah indera, tetapi juga berasosiasi dengan persepsi ya. Pengetahuan yang kita miliki sebelum interaksi sensorinya. Nah, makanya ini jadi menarik jadinya. Dan mungkin ini menjadi pertimbangan kita untuk riset ya, di dalam sensory dan persepsi. Jadi dia harusnya satu kesatuan yang utuh gitu ya. Jadi mungkin saja nanti penelitian-penelitian kita berikutnya adalah menghubungkan antara sensory dan persepsi. Dan itu sudah banyak terjadi. Nah, di sini kita lihat bahwa banyak konsumsi snack gitu ya, di masyarakat gitu ya. Namun definisi mengenai sehat dan tidak sehat itu apakah berasosiasi dengan karakteristik sensory yang mereka terima gitu ya. Nah, nanti juga Bapak-Ibu kalau sudah baca, atau rekan-rekan sudah baca gitu ya, kita ingin tahu sih apa karakteristik sensorinya yang berhubungan dengan sehat gitu ya. Dan apa karakteristik sensorinya yang berhubungan dengan yang tidak sehat gitu ya. Dan kalau begitu, apa karakteristik yang ideal ya, karakteristik snack itu yang ideal dikembangkan gitu ya, berdasarkan respon persepsi yang ada pada konsumen ya. Kalau di sini nanti dijelaskan nanti di bagian metodologi. Nah, di sini mereka juga mengambil data ya, dari masyarakat di Belanda, ini penelitiannya di Belanda, sampai dengan 1087 responden gitu ya. Nah, di sini hasilnya menyatakan bahwa adanya karakteristik tertentu yang relatif dengan sehat, dan ada karakteristik sensory tertentu yang diasosiasikan dengan tidak sehat. Nah, nanti perhitungan mereka, mereka mencoba untuk tidak memasukkan faktor emosional gitu ya. Nah, ini yang menarik. Jadinya berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang sudah banyak mungkin ya terkait dengan persepsi, mereka ingin mencoba untuk menyaring gitu lah kira-kira faktor-faktor lain gitu ya. Mereka hanya ingin melihat ini. Nah, bahkan saya tadinya juga sempat berpikir, karena data mereka juga ada gitu ya, ini bisa kita compare juga dengan kita gitu ya, kalau kita bisa reproduksi bersama gitu ya, data yang sama seperti mereka. Memang dasar dari penelitian ini adalah concern mereka terkait dengan asumsi ya, atau persepsi snack yang sehat dan snack yang tidak sehat. Karena ada juga produksi snack dianggap atau diklaim sebagai sehat gitu ya. Dan bagaimana kondisi atau realitanya yang terjadi? Di paper ini disebutkan bahwa studi mereka ini bertujuan untuk mencari hubungan antara definisi sehat itu sendiri terkait dengan snack gitu ya, dan rasa, apakah memang ada hubungannya gitu ya. Mereka ingin coba definisikan, apa namanya, mencari korelasi itu gitu ya. Dan memberikan kita pemahaman yang lebih jelas terkait dengan gimana sih snack yang sehat dan juga atraktif gitu ya. Karena banyak sekali asosiasi tertentu ya, beberapa misalkan asosiasi antara rasa tertentu dengan definisi tidak sehat gitu ya. Maka dengan adanya penelitian ini, maka diharapkan kita bisa ketahui kira-kira karakteristik apa gitu ya. Nah, di sini tidak menguji premis ya, Bapak-Ibu ya. Ini sifatnya exploratory design ya, jadi exploratory, jadi memang secara sistematik nanti mengambil data dari respon konsumen ya, jadi seperti, bukan questionnaire ya, lebih kepada mengajukan tiga pertanyaan dasar gitu ya. Nanti kita akan bahas dari metodologi. Nah, apa yang mereka lakukan, tim ini, mereka lakukan adalah mengambil data dari beberapa tempat. Yang paling banyak itu adalah di tempat consumer fair ya, jadi kayak eksibisi seperti itu ya. Jadi di Eropa itu banyak sekali consumer fair gitu ya, sehingga mereka mengambil data dari situ. Kemudian mereka juga mengambil data dari public places, kalau di sensory kan kita sudah mengenal ya, jadi bukan hanya di lab gitu ya, ada di central location test atau home use test gitu ya. Nah, ini di public place. Jadi ditanyakan orangnya atau di sekolah gitu ya, di sini juga ada 11 persen data dari sekolah, visiting campus, dan social media. Nah, di sini hanya menjelaskan terkait dengan background demografi mereka gitu ya. Bapak-Ibu bisa lihat bahwa memang dijabarkan level pendidikannya, kemudian sebaran umurnya, dan lain-lain. Nah, itu menjadi dasar kita untuk melihat sebaran data saja. Namun yang menarik adalah, kalau bisa kita lihat di bagian, sebentar ini, saya terganggu dengan ini. Mereka mengambil dari beberapa tempat gitu ya. Jadi dari yang tempat-tempat publik tadi itu ada yang dari stasiun kereta, ada dari restoran gitu ya, shopping street, dan lain-lain gitu. Jadi lebih random tempatnya gitu ya. Dan memang sih ada 13 persen dari online ya, dengan riset asisten. Nah, dan ini yang perlu kita sama-sama juga dukung sebenarnya ya, terkait dengan partisipan itu signing informed consent ya, terkait dengan, karena ini penggunaan respon dari manusia gitu ya. Jadi nanti ke depan memang kalau pun sensory ya, kebetulan ini kan persepsi ya. Jadi kalau pun sensory, nanti kita harus juga berikan informed consent. Ini kan suatu pembelajaran juga bagi kita, bahwa data yang dari manusia itu memang sebaiknya kita harus beritahu dan memberikan informed consent kepada mereka gitu ya. Nah, Bapak-Ibu juga bisa lihat instruksinya, instruksi bagaimana mereka mengumpulkan, dan lain-lain itu di appendix. Nah, ini sangat jelas sekali digambarkan oleh penulis gitu ya. Nah, di tata cara mereka melakukan survei ya, Snake Association Survey, mereka pertama-tama melakukan open-ended questions ya. Ini hanya tiga pertanyaan yang, apa namanya, key questions mereka ya, jadi pertanyaan kunci mereka. pertanyaan pertama mereka coba untuk meminta si konsumen untuk membayangkan misalkan mereka dalam keadaan menuju kantor kah, atau dari sekolah ke rumah kah, dan mereka ingin melakukan snacking atau cemilan gitu, atau makanan-makanan snack gitu ya. Dan mereka disuruh untuk mendeskripsikan idealnya snack menurut mereka seperti apa. dan mereka diminta untuk seperti apa menurut mereka yang cocok rasanya, apakah nanti karakternya misalkan hot and cold, dan lain-lain, soft, sweet, dan lain-lain, diberikan ya. Dan nanti setelah itu, peserta atau konsumen itu, atau responden itu, diberikan peluang untuk mendeskripsikan. Idealnya snack itu seperti apa. Dan mereka diminta untuk rating. Rating dari 1 sampai 5 gitu ya. Jadi 1 itu very healthy, 5 itu very healthy. Nah kalau kita lihat juga dalam konteks penelitian sensory, sebenarnya hampir mirip juga ya. Di free choice profiling misalkan, kan deskriptif terlebih dahulu, kemudian di rating gitu ya. Sama saja. Nah ini mirip juga nih, tapi bedanya ini tidak menyicipi gitu ya. Ini hanya membayangkan gitu ya. Persepsi mereka saja gitu ya. Nah setelah itu, maka muncullah kata respon dari konsumen. Dari respon tersebut, maka dikumpulkan gitu ya. Seperti apa yang mereka harapkan. Nah data itu kemudian, kemudian nanti di screening ya. Di screening, beberapa ada yang mirip gitu ya. Atau yang sama pengertiannya gitu ya. Nah ini nanti di screening oleh peneliti gitu ya. Kedekatan dari data tersebut gitu ya. Nanti ditandai dan kemudian nanti kita exclude beberapa deskriptif yang misalkan snack tomatoes misalkan, atau hamburger yang memang ini kategorinya berbeda gitu misalkan. Nah kata-kata yang sama ya, itu nanti dicarikan padanannya. Misalkan kalau kita inginkan misalkan di sini delicious atau palatable gitu ya. Tasty, tasteful gitu ya. Ini adjektifnya kan hampir mirip misalkan. Nah ini dicarikan similitasnya apa gitu ya. Atau misalkan seperti low in calories, few calories, no calories misalkan. Atau kita mau kategorikan dia misalkan. Kalau low berarti few dimasukkan satu kelompok misalkan. No calories misalkan sama dengan zero calories misalkan. Jadi persepsi yang diberikan itu tepat gitu ya. Jadi tidak berdiri sendiri. Karena ini kan kita harus membuat klasifikasinya gitu ya. Nah dari situ maka kita sudah dapatkan respon baik itu secara deskriptif ya, maupun respon secara red ya. Tadi sudah dibuatkan very unhealthy sampai unhealthy. Nah setiap responden itu kan memiliki respon jumlah kosa kata yang berbeda-beda ya. Nah di sini saya cari tahu ternyata memang word per person ya. Jadi jumlah word per person itu dirata-ratakan gitu ya. Berapa kira-kira ya. Ada yang tiga, ada yang dua, ada yang banyak gitu ya. Nah ini mereka coba hanya untuk mengkuantifikasi kira-kira berapa respon yang sama di satu kata yang punya adjektif yang mirip gitu. Nah kemudian setelah mereka lakukan screening oleh penelitian tersebut, yang menarik adalah mereka melakukan analisis data. Analisis data mereka ini kalau menurut saya cukup apa ya. Sebenarnya sederhana, tetapi kita saja mungkin ya. Ini mungkin yang menjadi state of the art dari paper ini ya. Mereka melakukan menggunakan latent class analysis ya. Latent class analysis. Jadi itu menggunakan R. Analisis R. Nah untuk melihat bahwa pembagian latent analysis itu tepat, maka mereka menggunakan assessment model dengan menggunakan BIC dan IIC gitu ya. Nah ini saya coba stop di sini sebentar. Saya akan coba bukakan ke Bapak-Ibu. Bagi yang sudah lihat datanya ya. Jadi di sini ya. Sebentar. Nah, jadi Bapak-Ibu juga bisa lihat data matriks mereka gitu ya. Mudah-mudahan bisa terlihat. Terlihat Bapak-Ibu? Belum? Masih warna putih aja nih. Putih ya? Oh oke. Di proses. Nah ini adalah data kalau Bapak-Ibu klik di bagian mana tadi ya. Di bagian A ini. Ini data mereka ya. Jadi kita bisa running. Tadi saya coba running tapi saya takut berat di R saya ya. Jadi sebenarnya mereka punya data Bapak-Ibu ya. Data mereka itu ada data binomial. Kemudian correspondent analysis. Correspondent analysis itu kan. Nah ini data binomial mereka. Saya coba klik. Ini kebetulan mereka simpan dalam apa namanya CSV ya. Koma separate file ya. Jadi misalkan kata-kata dari si partisipan tadi itu kalau ada maka di klik satu. Kalau tidak ada di klik nol. Jadi semua kategori itu ada. Nah ini sudah coba saya download ke Excel juga. Ini menggambarkan gimana sih nanti. Ini kan hanya kata-kata saja gitu ya. Kok bisa dijelaskan dalam bentuk grafik. Dan kalau word cloud mungkin Bapak-Ibu sudah terbiasa ya. Itu kan hanya frekuensi ya. Tapi bagaimana nanti kita menggambarkan dia dalam asosiasi gitu kira-kira. Ini coba terlihat. Mudah-mudahan terlihat. Ya. Ini ya Bapak-Ibu ya. Jadi ini sebenarnya kalau kita lihat ke bawah ini adalah responden nih. Partisipan ini. Yang ke bawah. Yang ke bawah ini adalah partisipan. Nah sementara yang ini adalah word yang mereka respon gitu ya. Misalkan idealnya yang mana gitu. Kita kasih. Kebetulan ini pakai bahasa Belanda ya. Jadi misalkan nih Laker Ideal. Laker Ideal itu siapa saja tuh. Kalau satu berarti dia merespon ada gitu ya. Ini nomor berapa nih kira-kira. Ini misalkan. Jadi memang dilakukan secara binomial saja. Ini ada sampai banyak sekali nih deskriptifnya. Jadi dia hanya 1-0-1-0 gitu ya. Jadi kalau ada, kalau dia merasakan bahwa itu adalah bagian dari karakteristiknya, dia akan ini kan ya. Sampai DE. Nah ini misalkan Gezun. Gezun itu mungkin sehat ya Gezun. Kemudian apalagi di sini misalkan. Wainih suker atau sedikit gula, Gezun. Jadi sedikit gula, Gezun. Jadi kalau dia respon sedikit gula itu adalah sehat, maka itu yang dianggap sebagai diterima atau tidak gitu ya. Jadi ada 1-0 itu pengertiannya diterima atau tidak ya. Sepakat dengan yang kita kelompokkan tadi gitu ya. Itu pertanyaannya. Jadi sesederhana itu mereka menganalisis datanya. Nah, latent analysis ini kemudian digunakan, menggunakan R. Dan R-nya juga mereka sudah buat ya. Jadi kalau Bapak-Ibu nanti ingin coba pakai data ini, coding R-nya juga mereka siapkan. Jadi tadi saya sudah coba. Coding R-nya sudah siap. Jadi nanti itu otomatis nanti dengan coding R ini, kita bisa mengklasifikasikan dia untuk mendapatkan tabel 1. Mengklasifikasikan dari data yang binomial tadi ya. Nah, ini dia. Bapak-Ibu juga bisa download itu ya. Nah, ini secara sederhananya Bapak-Ibu, kalau ingin ini digunakan, saran saya copy-paste dulu ke notepad ya. Jadi jangan langsung digunakan di sini. Notepad, kemudian nanti dari notepad baru dimasukkan ke dalam R. Ini tinggal di-copy saja. Karena ini kan menggunakan R. Jangan lupa, di sini juga menggunakan faktor minor. Jadi kalau Bapak-Ibu pernah membuat preference mapping dari R, preference mapping dengan R, itu kan ada sensor minor dan faktor minor. Nah, sensor minor itu biasanya kan respon, apa namanya, respon hedonik biasanya. Nah, faktor minor biasanya kan respon deskriptif ya. Yang kita gunakan sekarang, kan ini respon deskriptif sebenarnya. Nah, ini kita bisa gunakan. Nah, Bapak-Ibu tinggal copy aja ini ke R-nya. Nah, menarik sekali. Jadi ini sudah ready to use bagi kita ya. Jadi kita kalau melihat papernya bisa kita gunakan. Nah, setelah kita tahu bahwa itu menggunakan latent class analysis, artinya secara tidak langsung bahwa matrix tadi dirubah menjadi kelompok-kelompok yang memungkinkan bahwa kelompok itu terbentuk dari kedekatan respon. Jadi respon dari konsumennya. Sebentar ya. Oh, ada yang bertanya ya, Pak Kurnia ya? Barusan ada yang raise hand. Oh, iya. Silahkan. Boleh Bapak-Ibu kalau ada yang mau langsung bertanya sambil jalan. Tahu nggak jadi kali. Oke, oke. Setelah kita bisa menumpokkan berdasarkan berdasarkan kedekatan masing-masing responsi konsumen dalam binomial, kita bisa juga menumpokannya berdasarkan data frekuensi. Nah, kalau kita ingat ya, kalau kita punya frekuensi dan deskriptif, maka kita bisa menggunakan koresponden analysis. Jadi frekuensinya ada, kemudian deskripsinya ada. Deskripsi yang sudah kita kategorikan. Jadi artinya bukan semua deskripsi, karena deskripsi itu bisa beda satu orang dengan yang lain. Bayangkan kalau seribu, berarti kan ada tiga ribu varian. Nah, ini yang seribu itu, misalkan seribu orang itu, kira-kira dia mendeskripsikan mana yang sama, mana yang tidak. Mana yang mirip satu sama yang lain. Nah, ini juga sudah saya coba, apa namanya, tracking juga dengan data yang ada di sini. Jadi koresponden analysisnya itu dari mana? Datanya. Dari sini Bapak-Ibu. Jadi kalau Bapak-Ibu kembali ke, sebentar, ini. Saya kembali ke source datanya. Jadi Bapak-Ibu tinggal klik di papernya secara online. Nah, di sini ada frekuensi ideal. Kebetulan koresponden analysis data di sini, korup datanya saya nggak bisa running, tapi yang jelas kita bisa dapatkan data mentah di sini. Jadi datanya ini warm, sweet, cold, itu sudah dikurasi terlebih dahulu. Jadi bisa saja dia berbeda-beda responnya. Tapi dari kurasi apakah ini mirip atau tidak. Yang diambil di sini, menurut penelitinya, yang hanya di atas 10 frekuensinya. Di bawah 10 tidak mereka anggap sebagai konsiderasi. Di atas 10. Bapak-Ibu nanti bisa baca. Dari sini mereka bisa generate nanti koresponden analysis yang menghasilkan PCA. Di sini ada unhealthy, healthy, dan ideal snack. Bagaimana asosiasinya nanti. Seperti itu. Kita coba masuk kembali ke ini. Berarti ada dua yang mereka kerjakan. Ada dua yang mereka kerjakan. Yang pertama, mereka mengkategorikan terlebih dahulu. Mengkategorikan terlebih dahulu klusternya ada berapa. Kemudian mereka nanti baru melihat asosiasinya. Apakah betul ada asosiasi antara healthy snack dengan unhealthy snack. Menurut persepsi mereka. Dan apa yang ideal. Jadi ada unhealthy, ada healthy, dan apa yang ideal. Dari frekuensi tersebut, mereka bisa mengenerate word cloud. Word cloud ini bisa menggunakan R. Bisa dengan gunakan yang lain juga bisa. Excel stat bisa. R bisa. Kemudian SPSS sudah bisa. Yang di atas 20, singkat saya. Kemudian juga software lain bisa. Jadi Bapak Ibu ini poinnya adalah Semakin besar tulisannya, itu semakin tinggi frekuensinya. Artinya kalau kita lihat di sini, Ada empat yang ditampilkan di paper ini adalah Pertama itu ideal snack. Yang kedua itu healthy snack. Yang ketiga itu unhealthy snack. Yang keempat itu adalah produk yang berasosiasi dengan ideal snack. Produk mana saja. Yang pertama kita bahas misalkan. Berdasarkan penelitian ini, memang warm, sweet, dan savory Menurut mereka adalah ideal snack. Kata-kata sebagai fitur yang harusnya ada di ideal snack. Jadi idealnya seperti itu. Warm, sweet, cold, dan savory. Tapi ini juga relatif. Karena mereka hanya mengambil di daerah Belanda sana misalkan. Ya bisa saja karena tadi kan pertanyaannya Imagine kamu pulang dari kantor ke rumah, dari sekolah ke rumah. Mungkin ini yang menjadi snacking yang menurut mereka ideal. Di Indonesia mungkin berbeda. Jadi bisa saja kita nanti gunakan hal yang sama Untuk kondisi Indonesia bisa jadi. Atau kita gabungkan, minta permission kepada penulisnya Untuk menggunakan data mereka, kita compare. Bisa jadi seperti itu. Kemudian, untuk tabel yang kedua, grafik figure yang kedua, Mereka mendapati apa sih definisi, Apa namanya definisi, bukan definisi ya, Feature atau karakteristik sensory yang menurut mereka itu healthy snack. Memang munculnya di sini adalah tasty. Kemudian ini tasty juga tadi kita sudah kurasi. Artinya tasty bisa saja macam-macam respon dari konsumen. Jadi 96 orang itu merespon tasty, kemudian low sugar, vitamins, dan healthy. Muncul lagi kata-kata healthy di sini. Ini juga beberapa memang sering terjadi kalau kita minta respon. Sama halnya kalau kita misalkan mintakan respon terkait dengan karakteristik kopi. Pasti dijawabnya rasa kopi. Ya jelas rasa kopi. Tapi kan kita ingin dapatkan karakteristik yang lain. Nah sama, mirip. Jadi kalau mintakan healthy snack apa? Ya sehat. Kita nanya ya healthy snack fiturnya apa? Tapi tetap dijawab sehat. Tapi konsiderasinya memang di sini tetap dituliskan karena tinggi, 87. Nah karakteristik itu yang muncul di sini. Nah berikutnya adalah, Berikutnya adalah unhealthy snack ya. Unhealthy snack itu seperti apa sih? Ini menarik karena kalau tadi kita lihat memang rata-rata kan di 200, 96, paling tinggi gitu ya. Di unhealthy snack mereka kayaknya bersepakat bahwa fat itu adalah unhealthy gitu ya. Unhealthy. Asosiasi mereka tuh unhealthy. Dan gula itu unhealthy gitu. Salt unhealthy. Tasty unhealthy. Nah ini lagi-lagi konteksnya adalah tadi yang di daerah survei tersebut gitu ya. Karena kita nggak tahu nih, mungkin edukasi atau yang lain itu mungkin sangat mempengaruhi karakteristik yang muncul unhealthy ini. Nah kemudian ditanyakan, kalau tadi sudah kita tanyakan fitur yang ideal seperti apa, kemudian yang sehatnya seperti apa, yang tidak sehatnya seperti apa. Nah pertanyaan berikutnya adalah, produk apa gitu kan? Kan pertanyaannya begitu, produk apa yang ideal snack itu produknya yang mana kan gitu? Nah ini kita sampaikan produknya yang mana nih, contohnya gitu ya. Pertanyaan berikutnya setelah mereka mendeskripsikan tiga, apa namanya, respon tadi. Nah disini muncul sandwich, jadi disini muncul sandwich dengan 232 respon gitu ya. Nah kemudian setelahnya itu adalah grain bar. Grain bar ini mungkin kayak ini ya, kayak apa? Snack bar. Snack bar ya, snack bar ya. Snack bar kemudian beberapa mungkin ada buah gitu ya dan lainnya. Nah yang lain itu cenderung tidak begitu dominan, tapi sandwich disini dianggap sebagai jemilan. Nah ini juga berkorelasi tadi, korelasinya apa? Kalau kita kembali ke atas, bahwa ideal menurut mereka di awal itu adalah bisa warm dan cold dan safe free. Safe free gitu ya. Jadi memang itu mungkin bisa menjadi hal yang kita lihat produknya apa gitu ya. Jadi kalau misalkan nanti kita ingin ngembangin produk untuk kondisi karakteristik demografi seperti itu, ya pastinya nanti harus berhubungan dengan produk yang memang menurut mereka terasosiasi sebagai ideal snack gitu. Nah tadi saya lupa ya menjelaskan, untuk mendapatkan kategori ya, kategori apakah model yang kita ajukan itu bisa diterima ya. Tadi sempat saya sampaikan adanya model fit ya, Latin class analysis. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di papernya, itu ada tabel 1 ya. Tabel 1 itu kan ada 4 cluster yang terbentuk ya. Kalau Bapak Ibu lihat, dan relatively nilai BIC dan IC-nya hampir mirip gitu ya. Artinya kalau tidak ada perbedaan, bisa dipastikan kelas itu, kelas yang terbentuk ya, atau cluster yang terbentuk itu fit ya, itu bisa kita terima gitu ya. Bukan secara statistik ya, artinya model yang kita gunakan, itu tidak memiliki penyimpangan yang besar gitu ya. Karena kita menggunakan biasians dan IKQ ya. IKQ information criteria. Nah, karena kita tadi menggunakan correspondent analysis, correspondent analysis, dari karakter-karakteristik yang sudah kita kurasi tadi ya. Nah, kita ambil ini dari jumlah respon ya. Jadi kalau Bapak Ibu itu punya data yang hanya frekuensi, dan ada deskripsi ya, itu bisa digunakan correspondent analysis. Jadi sederhananya bisa menggunakan art, atau bisa menggunakan Excel stat biasa gitu ya. Nah, di sini terlihat bahwa, ini kan ada dua ya, ada faktor A atau faktor B. Kalau di PCA itu kan bisa pakai dimensi 1, dimensi 2, atau PCI 1, atau PCI 2. Nah, di sini terlihat bahwa yang ideal itu memang karakteristiknya adalah savory. Ideal menurut responden yang seribu tadi ya Bapak Ibu ya. Jadi ideal menurut mereka adalah savory, cold, soft, dan warm. Itu yang dekat dengan kondisi ideal mereka. Snack menurut mereka yang ideal. Sementara yang healthy, itu adalah yang low calories gitu ya. Low sugar, vitamins gitu ya, fiber, karena tadi di sini ada grain bar juga gitu ya. Kemudian di sini yang tidak sehat menurut mereka adalah, di sini menariknya ada negative feelings gitu ya, dianggap sebagai unhealthy gitu ya. Kemudian ada calorie, fat, dan fried ya, di sini ada fried juga. Nah, ini apa namanya, symmetric plot yang bisa ditampilkan dari datanya. Nah, kalau kita balik ke data, saya coba balik ke data sini. Nah, jadi correspondent analysis itu sebenarnya mengambil dari ini. Ini, jadi dia ada ideal, ideal snack, kemudian healthy, kemudian unhealthy. Jadi kalau Bapak Ibu nanti mau masukkan ini ke dalam tabulasi ya, jadi nanti yang frekuensi ini, jadi ini kan harus dibuat satu matrix yang sama, jadi warm sama-sama gitu ya, masukin. Dan unhealthy ini sebagai variabelnya, dan ini observasinya ya. Jadi nanti masuk frekuensi masing-masing. Jadi kita tahu kedekatan masing-masing datanya gitu ya. Sehingga terbentuklah nama ini, apa namanya, correspondent analysis ini. Nah, apa yang bisa disimpulkan dari riset mereka gitu ya. Karena kalau kita lihat memang banyak sekali asosiasi antara atribut tertentu ya, asosiasi atribut tertentu atau karakteristik sensory tertentu dengan sehat atau tidak sehat gitu ya. Yang menarik dari mereka ini adalah bahwa mereka tidak memasukkan, jadi, apa namanya, persepsi lain ya, atau informasi lain gitu ya. Apa namanya, kan biasanya kalau ada intervensi, intervensi soal labeling ya, terkait food dan unhealthy food itu biasanya lebih bias atau emosional gitu ya. Kalau ini enggak, mereka, riset mereka itu hanya bayangkan, kemudian mereka diminta mendeskripsikan seperti apa, kemudian mereka mengkategorikan apa yang mereka bayangkan gitu ya. Sehingga mereka bisa minimal mengurangi bias terkait dengan labeling yang ada pada masing-masing produk ya. Jadi produk yang tampil di figur 4 ya, itu bukan merek ya, jadi bukan produk yang awalnya ditanyakan. Jadi kita tidak bertanya soal bahan apa ya, produk apa, tetapi yang kita tanyakan karakteristik apa yang menurut mereka ideal, kemudian baru kita tanyakan soal bentuk produknya seperti apa. Sehingga ini menjadi menarik ketika Bapak-Ibu ingin mengembangkan produk. Jadi selama ini kan produk dikembangkan, sudah ada produknya terlebih dahulu, kemudian baru kita cocokkan. Nah, peluang yang kedua yang mungkin bisa kita lakukan adalah, bisa enggak kita bandingkan misalkan dengan yang betul-betul punya pengalaman sensoris gitu ya. Setelah ini misalkan kita lakukan pengalaman sensoris berbeda enggak ada tanya misalkan. Nah ini juga bisa menjadi pencerahan untuk kita semua termasuk saya ya. Jadi saya pikir dalam kondisi kita pandemi sekarang ini, bisa kita lakukan sebenarnya hal yang seperti ini gitu ya. Ingin tahu seperti apa misalkan respon konsumen terhadap trend, flavor misalkan ya. Nah ini bisa kita lakukan secara sederhana dan mengkategorikannya. Mungkin demikian Bapak-Ibu, silakan kalau ada pertanyaan terkait dengan apa namanya, paper hari ini. Silakan. Pak Yudi, ini saya ada menyampaikan satu pertanyaan dari kolom chat dari Palu. Adulakko ini jauh sekali. Terima kasih Pak. Ibu sudah bergabung. Beliau menanyakan apakah ada standar sensoris untuk snack yang sehat. Silakan Pak. Wah ini berat ya, standar sensoris. Karena sehat itu kan, by definition, sehat itu kan, apa ya, saya pernah baca ya, mudah-mudahan tolong dikoreksi. Mungkin saya keliru. Ada lima karakter ya kalau sehat itu ya. Fisik, psikis, dan macam-macam gitu ya. Sehat kalau kita kategorikan sehat gitu ya. Tapi mungkin kalau snack, misalkan dia by purpose. Misalkan begini, ada snack yang ditujukan untuk olahragawan misalkan. Nah, pengertian ketercukupan gizi itu kan kita tidak bisa bilang sehat, tapi kita bisa bilang bahwa snack itu cocok untuk segmen tertentu gitu ya. Karena bagi saya itu agak sulit saya jawabnya gitu ya. Saya bukan dari situ gitu. Tapi yang jelas kan high fat pun untuk snack kan tidak ada soal kalau memang segmennya tepat gitu ya. High fat misalkan memang untuk, atau high sugar misalkan. Untuk teman-teman cycling gitu ya, yang 100 km kan ya butuh gitu ya. Boosternya gitu ya. Tapi itu lagi segmennya seperti apa. Makanya lagi-lagi kalau survei yang seperti ini, kita harus tetap berpijak kepada siapa respondennya, dan apa yang sebenarnya menjadi key core pertanyaannya gitu ya. Nah, kalau ini kan sepertinya adalah pekerja, pelajar gitu ya, yang pulang dari kantor ke rumah gitu, atau dari sekolah ke rumah, itu yang ditanyakan. Sehingga wajar muncul jawaban ini. Jadi kalau yang dari Tadolako tadi, saya mungkin tidak bisa jelaskan ya, apa yang menjadi standar untuk sensory, untuk sehat gitu kira-kira. Gitu mungkin Pak Kurnia ya. Jadi kalau itu mungkin saya belum bisa menjawab kalau yang itu. Oke, baik. Makasih. Silahkan Bapak-Ibu yang lain, ada yang menanggapi pertanyaan, respon. Atau mungkin yang berbeda, kan mungkin sudah baca juga ya, berbeda, atau ada yang hal yang belum saya sampaikan, atau tersampaikan, bisa. Pendapat Bapak-Ibu, silakan. Kalau saya baca kesimpulannya ya, jadi ada kelimat yang menarik ya. A perfect snack may therefore not be simple, and straightforward, and should allow for different sensory experience, or individual tailoring. Jadi memang betul-betul tailored karakteristik tuh harus di ini ya, untuk ideal itu. Ya, segmented. Jadi dia harus betul-betul segmented. Jadi kalau bicara paper ini, silakan, silakan Pak. Jadi kalau kita, apa namanya, disensori gitu ya, kan there is no right or wrong answer kan sebenarnya. Kalau kita sudah masuk ke wilayah afektif gitu ya, atau wilayah konsumen gitu ya. Karena kita tidak bisa judge konsumen kalau dia tidak misalkan tidak appreciate dengan savory misalkan. Tidak berarti bahwa kita bisa masukkan kelas itu sebagai kelas premium atau superior gitu ya. Nah, ketika kita bicara soal konsumen, memang data itu akan menjadi sama besar, sama berat gitu loh. Makanya banyak sekali resetition consumer itu lebih menitik beratkan kepada customized gitu ya, atau segmented gitu ya. Sehingga kita ngembangkan produk itu bukan hanya mengoptimalisasi, tetapi sebenarnya juga memahami karakteristik mana yang tepat, karakteristik mana konsumen mana yang tepat untuk produk kita gitu ya. Jadi bukan soal satu produk bisa diterima semua orang kan gitu. Poinnya gitu ya. Nah, yang menarik adalah kalau menurut saya kita juga harus dorong nih teman-teman yang di, teman-teman yang di psikologi gitu ya, untuk masuk juga di bekerjasama atau kolaborasi dengan kita yang di ilmu pangan gitu dengan sensory. Karena ini kayaknya ada hal-hal yang memang apa namanya, menarik untuk dibahas. Dan sepanjang yang kita tahu bahwa memang sensory itu ya lekat dan erat kaitannya dengan persepsi gitu ya. Dan persepsi itu lagi-lagi adalah pengetahuan knowledge mereka. Maka, tetap saja kita tidak akan selesai dengan sensory gitu ya. Karena kalau ujungnya sensory itu adalah bagaimana meng-capture market baru atau pengembangan produk baru, tentu kita harus tahu juga konsumen seperti apa. Mungkin kalau Bapak-Ibu misalkan punya ide misalkan ya, bukan ideal snack saja gitu ya. Kalau ini kan ideal snack kan bisa ya kita lakukan seperti ini gitu ya. Bisa jadi misalkan ada produk yang sudah eksis, kita ingin tahu apakah sebenarnya produk tersebut sudah sesuai tidak. Kan biasanya kalau di sensory kan kita gunakan itu beberapa ya, ada ideal dalam bentuk karakter, karakteristik misalkan ya. Kita bisa menggunakan cata atau rata gitu ya. Tapi pertanyaannya adalah kan cata dan rata itu pun beberapa atributnya kan di-generate dari kita gitu ya. Bagaimana kalau kita generate atribut yang memang tidak selama ini belum misalkan. Belum kita ketahui misalkan. Nah, ini juga bisa menggunakan ini. Ini mungkin analoginya sama sepertinya. Ini ada dari Ibu Raskita dari IT. Kalau sehat ditinjau dari asupan kalori, bolehkah snack sehat itu kalorinya berapa? Dari perspektif kalori. Ya, boleh sih ya. Boleh-boleh aja sih. Kan by definition kan sehat itu kan gini, kan sampai saat ini kan belum ada yang berani klaim bahwa mereka yang paling sehat kan gitu. Karena kan sulit kan sehat itu. Nah, tapi pertanyaannya kan kalau low kalori, orang berasupsi bahwa itu sehat, menurut dia gitu ya, itu sah-sah saja gitu. Kalau menurut saya misalkan berat badan saya segini misalkan, menurut saya sehat mungkin saja saya butuh fat yang lebih banyak misalkan. Menurut saya gitu ya, karena saya kekurangan fat misalkan. Nah, kan ini persepsi ya. Kalau ini kan persepsi. Tapi kalau misalkan sebagai produk development, produk developer gitu ya, atau pengembang produk gitu ya, mereka harus mendefinisikan dulu, misalkan apakah di segmentasi mereka itu, bahwa mereka itu membutuhkan karakteristik ini atau tidak gitu ya. Ini karakteristik kan ada dua ya, Pak Kurnia. Kalau kita bicara ini, karakteristik sensory, ya kan, karakteristik sensory dan karakteristik ingredient kan gitu. Jadi sehat itu kan, kan ini tujuan penelitian yang seperti ini kan adalah ingin menghubungkan asosiasi rasa, karakteristik rasanya, atau sensorinya, dengan sehat atau tidak sehat kan gitu. Apakah sehari itu dianggap sehat gitu ya, atau sehari itu tidak sehat kan gitu. Nah, hanya itu yang dia ini, yang dia ingin tahu gitu ya. Nah, ternyata dari kondisi demografi mereka, mereka menganggap bahwa yang sehat itu, misalkan kalau di sini di figure 2, misalkan adalah muncul nih karakteristik ini gitu ya, yang healthy snack itu ya tasty, low sugar gitu ya, low sugar itu artinya tidak begitu manis gitu ya, atau ada rasa vitamin gitu ya, di dalamnya ada yang sepat atau seperti apa gitu ya. Nah, ini menurut mereka adalah sehat gitu ya. Maka, kalau ada pengembang produk baru, dengan kondisi demografi seperti ini, maka kita bisa menggunakan ini sebagai acuan awal, kalau ingin mengembangkan produk, maka karakteristik produknya harus seperti apa kan gitu. Itu kira-kira. Jadi ideal ini memang lagi-lagi relatif gitu ya, kita tidak bisa samakan idealnya gitu ya. Jadi, gitu kira-kira. Ini ada pertanyaan berikutnya dari Ibu Siska, dari Prasmul. Sepertinya yang dilakukan dalam paper ini mirip dengan Cata. Lalu bagaimana, apa perbedaannya antara Cata dengan LCA, dan apa keunggulannya dibanding Cata? Cata dengan LATEN ya? Kalau dengan Cata itu kan kita ada data, apa namanya, sebenarnya mirip sih ya, mirip ya, jadi gini. Mirip ya, jadi kalau Cata kan ada atribut yang sudah confirm ya, atributnya confirm. Kecuali memang sebelumnya kita melakukan dulu apa namanya, semacam free choice profiling lah gitu ya. Makanya tadi saya buatkan juga notes, ada free choice profiling, artinya karakteristik itu bukan kita yang menentukan gitu ya. Biarkan dulu konsumen atau apa namanya, asesor gitu ya, atau panelist itu mendeskripsikan dulu gitu ya. Ini apa yang menurut mereka, yang bisa mereka rasakan gitu ya. Kemudian kita sebagai panel leader atau peneliti gitu ya, kalau ada yang mirip, kita lakukan justifikasi gitu ya. Oh ini mirip nih, ini satu karakter nih, satu karakter. Nah kemudian itu yang akan kita gunakan datanya untuk menganalisis Cata gitu ya. Nah, di situ analoginya sama gitu ya. Di sini setelah mereka lakukan analisis itu, kemudian mereka disuruh rating gitu ya. Disuruh rating. Apa yang di rating? Menurut mereka, testi itu sehat apa enggak gitu. Sehat apa enggak kan gitu. Sama aja gitu ya. Kalau di Cata kan, yang mana nih kategori yang mereka bisa terima gitu ya. Hampir mirip gitu ya. Cuma bedanya adalah, kalau di Cata memang ada produknya gitu ya, ada yang dicobakan, diuji-cobakan. Sementara kalau di sini hanya, tadi kan berdasarkan persepsi, jadi imagine saja, dibayangkan saja gitu ya, menurut mereka yang mana yang secara tertidak. Jadi ini lebih kepada psikologinya. Tapi ini bisa menjadi cara yang paling mudah gitu ya. Karena kan kalau kita pakai sensory di booth, atau central location test, di station, dan lain-lain pakai produknya gitu ya. Ini akan sangat sulit gitu. Dan kita tidak bisa elaborasi banyak produk. Kalau di sini kan, kalau kita tanyakan produk mana menurut mereka gitu ya. Produk mana menurut mereka yang mendekati ideal dari karakteristik yang sudah dibayangkan tadi. Nah, di situ muncullah, makanya muncullah, apa namanya, kayak sandwich dan lain-lain. Jadi ini permainan persepsi ya. Mungkin itu untuk Bu Siska ya. Ada yang rasakan Bu Mira. Terima kasih, Pak Kurnia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari Prodigizi, UHAMK, Pak. Mau bertanya, Pak Wahyudi. Ya, silakan Bu. Ada dua hal, jumlah sampel minimal berapa ya, yang mewakili, cukup mewakili untuk penelitian-penelitian seperti ini. Terus yang kedua, saya tertarik nih, Pak, dengan figur tiga dan figur empat ya. Pada saat saya membaca jurnal ya, yang dikirimkan oleh Pak Kurnia gitu. Ini menarik juga untuk figur ini gitu ya. Karena kita jarang kan, biasanya kita menampilkan dalam bentuk tabel gitu. Ini apa namanya gitu loh, figurnya seperti ini. Maksudnya memang, apakah ini hal yang baru, atau memang saya baru melihat gitu. Karena biasanya kalau di jurnal-jurnal kan, jarang melihat kayak gini. Ini sesuatu yang sangat menarik menurut saya. Ya, terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak Yudi. Tadi pertama apa ya? Jumlah minimal sampel untuk penelitian. Seingat saya kalau yang randomize ya, randomize itu kan 253. Saya lupa nama, siapa? Slovin ya, Slovin. Rumuh Slovin bukan, Pak? Rumuh Slovin ya. Namun kan begini, Ibu. Jadi semakin tinggi responden kita, sebenarnya kan itu semakin menguatkan kita. Sebenarnya kan itu saja. Apalagi kan kondisinya, kalau hanya 253 kan, syukur-syukur kan ideal kan gitu ya, Bu. Distribusi normal kan gitu ya, kalau ini kan. Syukur-syukur kan gitu. Tapi kan untuk jaga-jaga kan harusnya di atas itu. Nah, kebetulan ini mereka bisa sampai seribu gitu ya. Iya, hebat juga ini, Pak. Karena mereka menggunakan 44% dari ini, Bu. Dari event fair, Bu. Fair itu apa ya? Kayak eksebisi, Bu. Oh, eksebisi, ya. Eksebisi, eksebisi konsumen. Kalau nggak salah saya, di Eropa itu banyak sekali eksebisi konsumen pangan gitu. Nah, mereka buat tempat sendiri, dan mereka wancarai gitu. Sehingga wajar mereka dapatkan seribu, kalau menurut saya gitu ya. Dan kemudian mereka lanjutkan di sekolah, di stasiun, dan lain-lain gitu ya. Sehingga terkumpul lah seribu sekian gitu ya. Tapi 44%-nya itu dari fair trade lah, seperti itu gitu ya. Kayak eksebisi gitu ya. Jadi kalau nanti kita ada eksebisi ya, kayaknya itu menarik juga, kalau kita mau buat boot yang memang untuk menampung responden gitu, itu juga bisa. Iya, betul, Pak. Itu terkait dengan, jadi sloven bisa, Ibu. Kalau untuk demografi biasa itu sloven bisa. Tapi kalau untuk sensor biasa itu 75% ya, untuk konsumen minimum ya, kalau pakai ASTM. Nah, kalau untuk yang word cloud ini, Ibu, ini sudah banyak sebenarnya. Sudah banyak. Yang word cloud ini namanya word cloud, bisa menggunakan Excel Start, bisa menggunakan SPSS, sudah ada juga. Kemudian bisa menggunakan word it out. Kalau Ibu misalkan cari di internet gitu, word it out, nanti Ibu tinggal masukin aja kata-katanya. Jadi WOM ini ada 205 kata, kemudian dia otomatis membentuk seperti ini. Mungkin bisa berbentuk warna juga gitu ya. Bisa Ibu. Jadi ini sudah lazim digunakan. Karena memang, kenapa banyak sekali tampilan sekarang ya, tidak menggunakan tabel ya, matriks tabel gitu ya. Karena ternyata, reader atau pembaca atau reviewer itu lebih gampang untuk mengidentifikasi gitu ya, dibandingkan tabel yang banyak begitu gitu ya. Ini saja sih, tapi kalau tampilannya itu seperti itu. Jadi kita mau lihat, karena kan kalau di multivariate, misalkan kalau di deskriptif, itu kan kita tidak bicara soal signifikansi. Kita bicara soal klasifikasi atau klasterisasi. Kalau klasterisasi. Jadi kalau klasterisasi itu, kita ingin lihat polanya seperti apa. Sehingga dengan word cloud seperti ini, bisa terlihat polanya. Nah, sama halnya dengan yang ini Ibu. Jadi ini sebenarnya, Ibu punya data frekuensi saja. Tidak ada data yang lain ini. Frekuensi, Ibu masukkan di dalam tiga kolom gitu ya. Kemudian nanti urutan ininya, saveri dan lain-lain itu diurutkan. Berapa frekuensi yang muncul untuk setiap bagian itu. Bisa seperti itu. Jadi mudah Ibu. Nama analisis ini adalah correspondence analysis. Itu sudah ada di SPSS, sudah ada juga di Excel Start. Jadi bisa digunakan. Mudah sekali Ibu. Jadi bisa lihat langsung, kira-kira begitu. Jadi correspondence analysis yang figure 5 ini ya. Atau Symmetric Plot ini ya. Symmetric Plot ini bisa Ibu analisis dengan SPSS ada, correspondence analysis itu di YouTube. Atau di Excel Start. Biasanya Excel Start itu adalah Excel, kemudian ada add-ins tambahan. Kemudian nanti Ibu bisa generate ini. Terima kasih Pak Yudi. Silahkan Bapak Ibu, masih ada 5 menit lagi. Mau didiskusikan. Kalau diminta ini Pak Yudi, diminta mengkritik paper ini, apa kritik yang mau disampaikan untuk paper ini Pak? Oke, ini kritiknya ya. Nah, yang dia kan bicara soal, ini opini saya ya. Opini saya. Jadi gini, ada gap antara persepsi dan sensori. Nah, ini yang tidak dibahas sama mereka. Jadi sebenarnya tidak melulu persepsi itu memang bisa disandarkan sebagai cerminan sensori. Makanya teman-teman di Ilmu Pangan itu selalu arguing untuk lakukan central location test. Untuk dicobain produknya. Nah, makanya kalau tadi dia memiliki standpoint bahwa kami tidak mau ada label, katanya. Oke lah, tidak mau label. Atau framing terkait dengan healthy bar, healthy snack, dan tidak healthy. Tetapi ketika dia bicara soal hanya persepsi, gap-nya luar biasa antara persepsi dan sensori. Jangan-jangan yang dia bayangkan satu orang dengan yang lain itu memiliki knowledge base-nya berbeda. Terkait dengan savery. Knowledge base-nya berbeda. Nah, ini kelemahannya. Dia tidak bisa bilang itu. Tidak bisa bilang bahwa betul nggak savery? Savery yang seperti apa sih? Kan knowledge base-nya beda. Nah, ini nggak bisa dijelaskan di paper ini. Dan mungkin itu bisa menjadi penelitian lebih lanjut. Makanya dia di situ di standpoint bagi mereka posisi mereka hanya eksploratori saja. Karena mereka tidak bisa menjelaskan lebih jauh terkait dengan savery. Dan savery itu pun adalah konsistensi dari beberapa kosa kata yang mirip dengan savery. Jadi ada hal yang memang didilusi oleh mereka, dikurangi oleh si kuratornya tadi. Nah, itu kalau menurut saya pribadi itu kelemahan. Selain dari gap dengan sensory. Jadi kalau sensory itu kemungkinan besar tidak sama dengan apa yang mereka ada bias gitu ya antara persepsi mereka dengan sensory. Sama halnya gini lah. Contohnya begini. snack bar yang kita gunakan kita konsumsi misalkan ada orang menyatakan bahwa itu sweet ada yang menyatakan itu savery. Padahal snack bar loh. Jadi savery dan sweetnya itu hanya persepsinya gitu ya. Padahal nyatanya mungkin adalah savery gitu ya. Atau plain gitu ya. Kira-kira begitu mungkin Pak Kurnia. Kritik saya untuk paper ini gitu ya. Atau apa ya. Pandangan lain gitu ya. Yang perlu dilengkapi. Terima kasih Pak Wili. Baik Bapak-Ibu sekalian. Saya kira waktu kita sudah mencapai akhir. Jadi udah-udahan diskusi atau sesi hari ini itu menjadi stimulus ya. Sebenarnya semangatnya adalah semangat untuk belajar bersama update hal-hal yang baru sehingga kita bisa sama-sama menambah atau memperluas perspektif dan paradigma kita Bapak-Ibu sekalian. Seperti itu. Untuk bulan depan ya mungkin di mana ya Bu Iwit hostnya? Bulan depan dari UPH Pak. Dari UPH ya. Terdepan nantikan Bapak-Ibu. Insya Allah tanggal 8. UPH tanggal 8 Oktober ya. Baik mungkin sebelum kita tutup kalau berkenan kita foto bersama dulu Bapak-Ibu untuk dokumentasi. Bapak-Ibu silahkan dinyalakan kameranya. Sebentar. baik setelah satu silahkan senyum. Kemudian yang berikutnya silahkan senyum Bapak-Ibu. Baik. Terima kasih banyak Bapak-Ibu semuanya atas partisipasi dan kehadirannya hari ini. Silahkan Pak Kurnia. Ya mungkin sebelum ditutup saya ucapkan lagi terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Bapak-Ibu sekalian. Ibu Rahmat selaku petual pakti Kepang Jakarta. Dan dari berbagai daerah di Indonesia alhamdulillah berkesempatan untuk kita bertemu secara virtual ya. Kurang lebihnya mohon maaf sekali. Mohon maafkan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kurnia. Pak Kurnia dari Bakri. Bapak-Ibu semua. Terima kasih. Selamat. Bagus sekali acaranya. Ibu Rahmat, Pak Kurnia, Bu Wibid, Pak Wayudi, Narasumber. Sangat bagus dan penting bagi teknolog pangan itu ya. Sensoris. Saya kira tadi babetnya sangat menarik. dan Pak Wayudi David ini sangat menguasai. Saya kira saya apresi Pak David. Memang mungkin bedanya itu. Itu ada Pak Sondro dari Banyu Mas. Terima kasih, Bu Wibid. Terima kasih, Bu Rahmat. Terima kasih, Pak Umar. Selamat-selamat semuanya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Selamat siang. Semoga sihat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yudi, terima kasih banyak.